Dikisahkan Sedari kecil Arlott tidak memiliki hubungan yang baik dengan manusia di sekelilingnya Karena penampilannya yang setengah iblis Membuat anak seusianya selalu merendahkannya Mereka bahkan merendahkan kedua orang tuanya Padahal Arlott sendiri tidak pernah mengenal sosok kedua orang tua yang telah membesarkannya Sejauh ingatannya Dia selalu menghabiskan waktunya untuk berkelana Dari desa satu ke desa lainnya di perbatasan Monian Empire Penduduk desa yang ia singgahi Selalu mengusirnya Menganggapnya adalah sebuah malapetaka Dan sekaligus ancaman bagi rakyat di sekitarnya Namun saat Arlott menuju ke suatu daerah Berenland Di tempat itu semua bangsa abis menerimanya Oleh karena itu Dia menghabiskan masa kecilnya berlatih dengan pasukan abis lainnya Serta ikut dalam pertempuran mereka Ia bahkan tidak memiliki tujuan apapun Yang terpenting baginya Adalah dia masih tetap hidup Hari-harinya dilalui dengan pertempuran Dan Sepasang tombak pun menjadi senjata pilihannya dari kecil Di suatu hari Arlott dipertemukan dengan sang ratu abis yaitu Alice Alice pun mengagumi kemampuan bertarung Arlott Dan mengajaknya ikut serta Dalam kelompoknya Bertahun-tahun pun berlalu Sampai Arlott tumbuh dewasa Dan menjadi panglima tempur kerajaan Alice Tentu saja Semua itu ia capai karena kemampuan bertarungnya Di bawah perintah Alice Arlott pun berhasil menyerang kota Lumina City Meski begitu Dia menyadari Ambang kematiannya sudah sangat dekat Kali ini disebabkan karena sihir Arlott sangat mengingat Rasa sakit di dalam tubuhnya seperti terbakar api Hingga Tombak panjang pun menusuk tubuhnya dari belakang Dia meminta bantuan rekannya Namun Semua pergi meninggalkannya Dari situlah Arlott menyadari Bahwa dia Sudah dihianati Dengan tubuh tidak berdaya Arlott berjalan ke sebuah desa Disitulah Dia bertemu seorang gadis yang mempunyai belas kasih padanya Gadis tersebut Mengubati luka Arlott dan sampai memberinya makanan Arlott pun melihat senyuman pada gadis tersebut Sampai membuatnya bingung Harus bereaksi bagaimana Awalnya Arlott ingin segera pergi Namun Gadis tersebut memaksanya untuk tinggal Hingga lukanya membaik Gadis periang itu bernama Mila Dia sangat senang sekali Atas kehadiran Arlott di sisinya Perlahan pun Arlott juga menganggap Mila seperti adiknya sendiri Di setiap harinya Arlott selalu belajar bagaimana menjadi manusia yang baik Sampai dia selalu menjaganya Dari gangguan orang-orang jahat Saat Mila mengalungkan kalung ke leher Arlott Dia berkata bahwa Arlott merupakan orang yang baik Mila bahkan Menganggap Arlott jauh lebih periang jika dibanding dengannya Dan mulai sekarang Kalung itu akan selalu menjaganya Sejak saat itu Arlott mengetahui mengapa sihir pada saat penyerangan itu tidak membunuhnya Itu semua karena tekat dan semangat hidup yang kuat dari Mila Yang kemudian Itu terpancar ke dalam diri Arlott Namun bagi Arlott Hidup dalam kedamaian Bagikan mencari jarum dalam tumpukan jerami Sesuatu yang akan sangat sulit buat dia capai Entah bagaimana caranya Cross of Light akhirnya mengetahui Bahwa Mila menyembunyikan keberadaan Arlott Sehingga Dia kemudian dianggap sebagai seorang pengkhianat Beberapa anak yang biasanya membeli roti di toko Mila Berlari mencari Arlott sambil menangis Mereka memberitahu semua hal itu kepadanya Saat Arlott tiba Yang dia temukan hanyalah tubuh Mila yang sudah tidak bernyawa Satu-satunya umat manusia Yang baik kepadanya kini telah tiada Arlott masih tidak bisa percaya Karena pagi tadi dia masih melihat Mila tersenyum manis Sebelum meninggalkan toko rotinya Dalam keadaan setengah sadar Arlott tahu bahwa dirinya kini berada di dalam Cross of Light Seperti telah dipindahkan ke sana Tubuh Mila yang dingin dan kaku Masih berada di pelukannya Dia selalu ingin membawa Mila kemanapun dia pergi Tetapi Tak ada lagi yang bisa dilakukannya saat itu juga Saat kegelapan mulai menyelimuti langit Arlott meletakkan tubuh Mila di altar dengan perlahan Beberapa kesatria mencoba menahan Arlott Dia dengan jelas melihat tatapan penghinaan dari mereka Amarah dalam diri Arlott pun bergejolak Kali ini Amarahnya bahkan lebih mengerikan dari saat dia dikhianati oleh rekan iblis di medan pertempuran Arlott sangat ingin membunuh para kesatria itu sekarang Menghancurkan semua yang menyakiti Dan menghina Mila Sebelum Arlott menyadarinya Tombaknya sudah bersimpah darah para kesatria kerajaan tersebut Warna merah perlahan menyelimuti penglihatannya Tombak Arlott dengan cepat Langsung menusuk di tubuh para musuh-musuhnya seakan seperti telah ditakdirkan Di dalam pandangannya yang kini Dipenuhi oleh darah Arlott melihat sebuah titik berwarna putih Yaitu Mila Saat dia mencoba membawa Mila pergi meninggalkan Cross of Light Semakin banyak juga kesatria yang menghadangnya Arlott tidak mengingat Berapa lama dia sudah bertarung Tetapi Di saat dia mengalahkan kesatria terakhir Baju Arlott kini telah dipenuhi darah Setiap langkahnya Meninggalkan jejak darah Namun Ajaibnya tubuh Mila tidak ternudai sedikitpun di dalam pelukannya Arlott menyalahkan dirinya Atas semua yang telah terjadi pada Mila Arlott bukan manusia atau iblis Dia bukan siapa Siapa Karena sosok yang paling dia lindungi Sekarang telah terbujur kaku di hadapannya Sekali lagi Arlott menyadari bahwa dia masih di jalan yang sama Hari itu juga Arlott membawa Mila bersamanya Dia membawa tubuh gadis itu ke dalam hutan Dimana terdapat danau di ujungnya Suatu hari Di bawah pohon yang rindang Arlott merayakan ulang tahun Mila Dia berjanji Bahwa dia akan merayakan setiap tahun kemanapun dia pergi Di tempat itulah Arlott memutuskan untuk mengubur Mila Tidak akan ada lagi Yang mengganggunya sekarang karena tidak ada satu orang pun yang tahu tempat itu kecuali Arlott Dan akhirnya cerita dari hero Arlott pun tamat sampai disini Sub indo by broth3rmax